Intro Hai 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 sahabat rumah Odeng TV Channel Ini dia liputan Odeng Info Dalam liputan kita kali ini Kita mau mengajak sahabat rumah Odeng TV Channel Jalan-jalan ke Badui Nah sahabat rumah Odeng TV Channel Tim liputan Odeng Info Saat ini sedang menempuh perjalanan kurang lebih 80 km Atau sekitar 2 jam dengan menggunakan mobil Melalui jalan yang berkelak-kelok Di sisi kiri kanan jalan terhampar pepohonan yang sangat rindang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini rutin rumah Odeng akan menuju ke Badui Misata budaya Badui Kita akan melihat kehariman lokal dari orang-orang sungguh Yang ada di Badui luar ya Kita tidak bisa kembali dalam Karena tidak boleh melakukan kamera Yang di ekspedisi kali ini adalah silaturahim Ketempatnya kawan saya disana Sekaligus nanti kita ambil hasil tanginya yaitu madu Untuk dijual di Ramon Mendoanya semoga sampai dengan tujuan Saya bersama kawan saya di belakang ada Perjalanan kami ke Badui ini untuk melihat-lihat dan mengunjungi seorang teman yang memang tinggal di Badui Tepatnya di pemukiman masyarakat Badui luar Dengan mengambil jalur melalui terminal Cibuleger Kemudian melewati pintu gerbang pemukiman Badui luar Dan saat perjalanan kami menuju Cibuleger Kami sempat berhenti dulu sejenak Di depan sebuah pemukiman masyarakat Badui Yang notabene sudah memeluk agama Islam Nah ini adalah kampung landuh atau ubah Jadi ada orang-orang mu'alaf Badui ini yang tinggal ditempatkan disini Dibuatkan oleh teman-teman dari PPNB, BSD Ada sekitar 60 rumah dan 33 rumah sudah terisi dengan mu'alaf Yang tadi dari Badui pindah disini menjadi besok Dan ini luar biasa sekarang Dan insya Allah nanti akan menjadi kawasan misal Terima kasih Kita lanjut ke perjalanan ke Badui luar atau di daerah Cibuleger Perjalanan pun kami teruskan menuju Cibuleger Masih melalui jalanan yang berkelak-kelok Dan di pinggir jalan terhampar pepohonan yang sangat rimbun Setelah beberapa lama, tibalah kita di Cibuleger Kami pun menyusuri jalan menuju perkampungan Badui luar Melewati deretan rumah warga Dan sesekali kami pun melihat ada warga yang sedang mengerjakan kerajinan khas Badui Sahabat Rumah Odeng TV Channel Akhirnya sampai juga kami di rumah salah seorang teman Yang memang masyarakat asli Badui luar Arman namanya Dan kami pun berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol sedikit dengan Arman Jadi dibanding itu ada istiadat istilahnya Melaksangawalu gitu ya Jadi kita tuh harus tekun pada pelaturan adat Jadi kalau misalnya ini mah jangan melarang Jangan menumpak larangan gitu Kita gak boleh istilahnya Nyolong dari kata-kata orang tua Nyolong dari perilaku orang tua Kita harus tetap berukun Harus tetap istilahnya kita Berjalan dalam kata amanah orang tua Yang lain dilainkan yang bukan dibukankan gitu Jadi kita harus sebenar-benarnya Jangan benar-benar Jadi kita harus sering papahari benar Istilah orang tua di sini ya Kalau istilahnya kita melanggar Kita bisa didi sidang Terus kita di desa Udah gitu kita ditanya Angkuh kita mau istilahnya Kalau misalnya mau tetap melanggar Kita harus keluar Kalau misalnya kita tetap sayang Sama adat istiadat baduy Kita buang cara-cara kita Dari pelaturan adat Dari pelaturan yang melanggar adat Jadi bahasa orang tua itu Gunung-gunung Bula-Bula-Bula-Bula-Diruksak itu Jadi insistiannya Pondok-ulah disambung Panjang-ulah dipotong Intinya Kita harus tetap pengkuh Gak boleh tergoyahkan Gak boleh yang lain dilahinkan yang ia diihakan, jadi intinya kita gak boleh berbohong jadi kita harus tetap sayang pada lingkungan adat gitu pak, jadi intinya kalau misalnya gunung di lebur lebak di ruksak, siapa yang ngerugi kita-kita juga gitu termasuk lebak, provinsi lebak ini kan luas pasti kena imbasnya jadi kita harus tetap istilahnya menjaga lingkungan adat istiadat badui, ada istilahnya angklung, celempung itu pun waktunya tertentu jadi kalau di bulan-bulan larangan itu tidak diperbolehkan pak jadi paling di acara-acara tertentu aja di acara ngaseg di acara misalnya bikin obat pare buat penanaman supaya subur, makmur istilahnya gitu buat hasilannya nanti memuaskan ataupun istilahnya merekah jadi itu harus pakai acara angklung nanti bikin obat pare termasuk penanamannya istilahnya khas pakaian pakaian tidak boleh sama dan secara perilakunya juga tidak boleh sama kita tidak boleh menyamai orang badui dalam dikarenakan kalau misalnya kita menyamai orang badui dalam itu namanya melunjak sama orang tua sebenarnya di badui dalam itu tidak diperbolehkan pakai alas kaki tidak diperbolehkan naik kendaraan dan tidak diperbolehkan mempunyai hp ataupun senter kalau orang badui luar itu bisa dibilang boleh karena kepentingan tapi sewaktu-waktu buku petahun itu ada istilahnya dioperasi sama orang tua untuk kebersihan jadi dibersihkan dulu semacam senter, handphone ataupun pakaian yang tidak layak dipakai untuk orang badui badui luar khususnya itu disita sama orang tua tapi itu setahun tiga kali menjaga tradisi iya menjaga tradisi setiap waktunya tepat itu orang tua selalu mengajak kalau saya pribadi mengajak besa dan kadang-kadang menurut sama ajakan kalau saya sebagai masyarakat biasa saya menuruti apa kata-kata orang tua semampu saya taat Alhamdulillah saya istilahnya tidak pernah mencoreng naubadui Insya Allah kalau misalnya saya mau istilahnya bertindak di luar lingkungan badui ataupun istilahnya melanggar pelaturan badui selalu ada orang tua yang mengajakkan saya jadi saya Alhamdulillah saya bisa dibilang dekat sama orang tua jadi saya selalu diimpati-impati sama orang tua apalagi sekarang misalnya zaman-zaman sudah modern gitu ya jadi perang itu bukan sama Belanda kayak dulu perang itu sama kemauan sama kemauan sama kenyataan kita harus perang gitu perang jadi ini gak layak dibadi kita tolak tolaknya bukan secara mengucap tapi di dalam hati kita semampu kita gitu kalau kalau kita misalnya melanggar tetap melanggar pelaturan adat berarti kita kalah perang katanya gitu jadi saya selalu ingat selalu ingat sama kata-kata orang tua saya gitu disini selaku saya sebagai masyarakat badui gitu Alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah melanggar pelaturan adat kalau bisa jangan pernah iya kalau bisa jangan pernah lah mudah-mudahan saya selalu diberi kesehatan keselamatan dan saya selalu bisa menjaga alam ini kita semua sebagai masyarakat badui khususnya gitu pada hakikatnya pelestarian alam dan lingkungan di sekitar kita adalah tanggung jawab kita bersama dan selalu bersyukur dengan apa yang telah kita miliki sudah selesai perjalanan kita dari badui bergobol dengan warga badui hari ini kita pulang selesai selesai beritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh odeng info ghost to badui episode pelestarian alam badui oke nah sahabat rumah odeng tv channel itu dia tadi liputan odeng info kali ini perjalanan kami mengunjungi salah satu teman kami di badui luar jangan lupa ya untuk subscribe share like dan komen di akun youtube rumah odeng tv channel dan saksikan terus liputan odeng info selanjutnya